Intro Walaupun di tingkat pusat sudah ada umpah Pempat gitu ya Tapi belum rata dibuat lagi lembaga pengurian tahan Sehingga disini kami menuntut bahwa Capres dan Jawapres Untuk mengalakuan harmonisasi aturan dan percepatan Implementasi aturan, implementasi tetap luar pemerintahan terbuka Seluruh lembaga pemerintah Bagaimana pandangan dari Bapak dan Ibu tim sukses Terkait tuntutan kami ini Apakah sepakat atau tidak Dan jika sepakat, kira-kira bagaimana caranya Atau langkah kebijakan apa yang akan dilakukan Untuk melakukan harmonisasi aturan dan percepatan Implementasi tata pelang pemerintahan terbuka ini Kita memulai dari legislasi Legislasi ini berkaitan dengan bidang sektor rakyat di korupsi Kita melakukan harmonisasi aturan perundangan Kemudian evaluasi Kita juga mempunyai komitmen untuk membangun politik legislasi yang jelas Terbuka dan berpihak pada pemerintahan korupsi Pendegakan hak, perlindungan lingkungan hidup Dan reformasi lembaga pendekat hukum Salah satu yang menjadi fokus utama Jokowi dari Surkala Yang untuk memperlihatkan bagaimana wajah pemerintah yang bersih Maka kita mengedepankan di persoalan pelayanan publik Pemerintah itu tidak untuk dilayani Tapi pemerintah adalah untuk melayani masyarakat Karena itulah Maka reformasi birokrasi Reformasi institusi Termasuk juga penggunaan IT Teknologi informasi Dalam pengolahan pemerintah Itu menjadi hal yang utama Satu bangunan konsep pencegahan korupsi Melalui sistem integritas nasional Dimana sistem integritas nasional ini melibatkan cabang-cabang kekuasaan yang ada Dan pilihan-pilihan kekuasaan yang ada Dimana masing-masing harus punya program integritas nasional Yang dipandukan satu sama lain Dengan kita punya target-target tertentu Punya indikator-indikator keberhasilan tertentu Dan itu semuanya terhukur Sistem integritas nasional ini diharapkan mampu Mewujungkan pemerintahan yang berintegritas Baik Pak Berbicara pemberantasan korupsi Di dalam berdiri sendiri Karena korupsi adalah bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam konteks penegakan hukum Kalau kita berbicara penegakan hukum Tentu tidak terlompas daripada tujuan penegakan hukum tadi Penegakan hukum itu diiringi dengan rasa keadilan Dan rasa kebenaran Keadilan dan kebenaran ibarat dua sisi mata buang Pak Walaupun dia berjalan berseberangan Tetapi berdampingan dengan maksud dan tujuan yang sama Jadi keadilan dan kebenaran ini adalah ibu kandung Daripada hukum itu sendiri Sekalipus bapak kandung daripada hukum itu sendiri Penegakan hidup-hidangan korupsi Tidak terlepas dari penegakan hukum itu sendiri Kita sebirunya paham Dan menyadari Inilah yang menjadi bagian konsentrasi Daripada Capres Prabowo-Hatta Bagaimana membangun kekuatan politik yang begitu hebat Baik di eksekutif maupun di parlemen Dalam rangka menegakan hidup-hidangan korupsi tadi Atau memberantas pelaku tidak pidana korupsi tadi Yang mana hambatan-hambatan yang dalam penegakan hukum itu Saya tidak akan kaji pandangan-pandangan para ahli Prof. Kled maupun Lauren Frisman Tetapi ini menjadi kajian Daripada tim hukum Prabowo-Hatta Apa yang menghambat terjadinya penegakan hukum tadi Salah satu faktor penghambatnya adalah Ada reingunasi tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!